Israel pun atas berkat nyari yang gembira bermasmud Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur Tuhan Rebaik kasihnya ajar Teka selamanya Terkuji namanya Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Suatu anugerah Tuhan yang luar biasa boleh kita terima Kalau pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk bangun dengan tubuh yang sehat Kita diberi kesempatan untuk merendungkan firman Tuhan melalui program Hikmat Pagi Mari bersama-sama kita teduhkan hati, kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firmannya Di dalam doa Terima kasih Bapak untuk semua anugerah yang sudah Bapak berikan kepada kami Pagi hari ini Bapak bangunkan kami dengan tubuh yang sehat Bapak beri kesempatan kami untuk bisa merendungkan akan kebenaran firmanmu Terima kasih ya Bapak Ampuni kami kalau seringkali kami kurang bisa mengucap syukur dengan semua yang sudah Bapak berikan kepada kami Biarlah pagi hari ini Bapak buka hati kami Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencanamu Di dalam kehidupan kami untuk kami lakukan Berkati Bapak Pendeta Utomo yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Persembahan yang mempermuliakannya menjadi tema hikmat pagi hari ini Firman Tuhan diambil dari ulangan 26 ayat yang kedua Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu Yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Alamu Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Alamu Untuk membuat namanya diam di sana Demikian sabda Tuhan Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dalam dunia bisnis terdapat istilah yang sangat terkenal Yaitu profit atau keuntungan Profit adalah jumlah keuntungan finansial yang didapatkan dari hasil penjualan atau bisnis yang dilakukan Salah satu tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan semaksimal mungkin Oleh sebab itu seseorang yang ingin memperoleh keuntungan tentu saja sudah harus mempertimbangkan setiap pengeluaran uang yang harus dikeluarkan agar tidak mengalami kerugian Tentu saja ini merupakan hal yang baik Namun ini menjadi fatal apabila diterapkan khususnya dalam hal memberikan persembahan kepada Tuhan Sangat bahaya apabila kita mulai mempertimbangkan untung rugi ketika mengeluarkan uang sebagai persembahan kepada Tuhan Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan kitab ulangan pasal 26 ayat 1 sampai 19 Menyatakan bahwa hendaknya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan buah sulung dari hasil panen yang diperoleh Ini adalah salah satu perintah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian Persembahan itu mereka berikan kepada Tuhan dengan suatu perasaan bersyukur atas kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang telah membawa dan menyelamatkan mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir Bangsa Israel membawa persembahan yang diperoleh atas kasih karunia dan berkat dari Tuhan Dengan menyadari bahwa setiap yang diperoleh berasal dari Tuhan maka tentu saja tidak mungkin ada keinginan untuk mulai menghitung untung rugi dalam membawa persembahan Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan demikian pula dengan kita hari ini Setiap yang kita peroleh pada saat ini semua adalah milik Tuhan Apapun itu haruslah berfokus kepada Tuhan Oleh sebab itu ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan itu seharusnya tidaklah menjadi hal membebani kita Karena kita memberikannya atas dorongan ketaatan dan rasa syukur segala berkatnya kepada kita Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui persembahan yang kita berikan Semua berkat berasal darinya maka persembahkanlah demi kemuliaan namanya Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur Hari ini kami diingatkan Tuhan Bahwa persembahan yang harus kami berikan adalah wujud syukur kami Wujud rasa terima kasih Dan wujud ucapan syukur kami karena berkat-berkat yang Tuhan beri Tuhan seringkali dalam memberi persembahan kami berhitung untuk rugi Kami berkalkulasi dan seringkali pula itu membawa kami tidak memberi dengan sukarela dan sukahati Oleh karena itu ingatkan kami dan mampukan kami Tuhan untuk menyadari dengan benar Bahwa semua yang kami miliki adalah pemberian Tuhan Semua yang kami punya berasal dari Tuhan Oleh karena itu berikanlah kami kemampuan untuk memberi persembahan dengan sukacita Untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan Dan biarlah persembahan kami berkenan di hati Tuhan Memuliakan Tuhan Bahkan kami terus dimampukan untuk memberikan persembahan yang terbaik dalam kehidupan kami Di dalam waktu-waktu anugrah yang Tuhan beri Sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang memuliakan Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Dan boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi kemuliaan dan keagungan nama Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Cik Lili Selamat pagi Pak Ud Sehat Puji Tuhan sehat Cik Lili berbicara tentang persembahan Motivasi yang seharusnya kita miliki ketika kita memberikan persembahan itu sebenarnya apa Cik? Kalau menurut saya motivasi dalam memberi persembahan adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Karena Tuhan sudah memberi begitu banyak kepada kita Demikian Pak Ud Terima kasih Cik Lili Jadi ungkapan rasa syukur kita ya Karena Tuhan sudah memberi Maka itu ucapan terima kasih kita Ucapan syukur kita kepada Tuhan Terima kasih Cik Lili Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan selamat menikmati kasih setianya Tuhan memberi begitu luar biasa dalam hidup kita Dan biarlah persembahan sebagai rasa syukur kita Bukan karena kita ingin diberkati lebih banyak lagi Tetapi karena kita sudah diberi banyak Maka kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Tuhan memberkati, jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan, vaksinasi, jalani Sebagaimana kebijakan pemerintah Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!